Baiklah kembali lagi bersama kami di Regia Finansial, kali ini kita akan membahas tentang saham UNTR atau Unetri Tractor TBK Di sini ada Pestirnya, ada Vesel Kusuma, kemudian Direkturnya ada Fidati Surya Untuk sama kantor mereka dari Janraya Bekasi, Klo Melet 22, tepatnya di Jakarta ya Nah, kita lihat di sini apa yang bisa kami temukan kali ini Di sini nilainya itu jutaan Jadi nilainya itu jutaan, tapi betulnya itu rupiah, jadi nanti dikali saja dengan 1 juta rupiah Kas dan setara kas, oke, dia meningkat, meningkat cukup besar, 2 tahun usaha, nggak gitu, biaya jauh sih Tapi kalau persediaan, kalau kita lihat di sini, dia kayaknya sedikit berkurang ya Berkurang kurang lebih 500 miliaran nih kalau kita lihat di sini Nah, nanti kita lihat gimana dengan labanya Untuk yang ini ya, untuk yang aset lancar ya, dia totalnya itu dia meningkat Tapi kita lihat dulu untuk total asetnya itu gimana Di sini untuk aset yang tidak lancar atau aset tetap, bahkan ada persediaan juga loh Tapi dia meningkat kurang lebih sekitar 6 miliaran saja Jadi nggak gitu banyak ya, nggak gitu banyak Kita lihat, ini persediaannya, persediaan meningkat 6 miliaran Kalau kita meningkat dengan aset yang tidak lancarkan itu seperti bahan baku, dan lain-lain, merang jadi, dan lain-lain Jadi otomatis dia jumlahnya itu lebih besar Makanya kalau kita lihat itu biasanya lihat yang aset yang lancar ya Untuk yang persediaan, untuk total aset di sini dari 154 triliunan Meningkat menjadi 168 triliunan Wah, ini meningkat berapa nih? Ini meningkat kurang lebih 14 triliunan Nah, ngeri gak? Nah, ngeri gak itu? Nah, kita lihat dulu apakah peningkatan hutangnya itu lebih banyak Ataukah peningkatan ekuitasnya? Untuk hutangnya, kalau kita lihat di sini, dia meningkat oke, meningkat sedikit untuk hutang usahanya cukup bagus Nah, saya nggak gitu bagus sih, tapi kita lihat dulu ya Ini hutang pajak, uang muka, penerbatan tangguhan Wah, meningkat juga Nihabitas simpan kerja Nah, ini total hutangnya dari 69 triliunan, sekarang menjadi 76 triliunan Itu artinya apa? Dia meningkat kurang lebih sekitar 7 triliunan ya Kalau kita lihat di sini 7 triliunan, kita lihat apakah peningkatan ekuitasnya itu juga setara 7 triliunan atau nggak Nah, ternyata hampir sama saja, gak gitu beda jauh ya Jadi gak gitu beda jauh antara peningkatan ekuitas dengan peningkatan liabilitas Tapi setidaknya, untuk yang ekuitasnya itu masih lebih tinggi daripada hutangnya Nah, ini untuk yang United Tractor ya Kita lihat dulu pendapatannya Nah, ini pendapatannya ini dari 68 triliunan Jadi 9,8 triliunan Wah, ini artinya menurun cukup banyak ya Jika kita berbandingkan dengan persediaan Tapi persediaan juga menurun, jadi gak bisa apa juga Kita lihat dulu di sini Ini yang kepala entitas itu dari 11 triliunan menjadi 9,5 triliunan Walaupun labanya itu menurun Tetapi kalau kita lihat ini jumlahnya gede ya Dan nanti kita lihat, semoga saja nanti ke depannya bisa lebih tinggi lagi Untuk pak UNTR ini Pembayaran kepala pemasok dan lainnya kita lihat Setidaknya, setidaknya meningkat sedikit daripada tahun 02 ya Oke, cukup bagus Dulu gedeon, sekarang budi Komisarisnya pun dia ada penambahan Komisaris independen penambahan Direkturnya pun ada penambahan Jadi ada beberapa penambahan Kalau kita lihat di sini ya Untuk yang managementnya Tadi tadi kita lihat ada apa ya Yang penambahnya cukup banyak sih Nah, kita lihat untuk anak usahanya Apakah ada perubahan presentase kepemilikan atau tidak Kita lihat dulu di sini Oh, tampaknya gak ada ini ya Oh, tampaknya kayaknya gak gitu apa sih Gak gitu banyak berubah Tidak ada burun kayaknya tadi ya Ini kita lihat Untuk UNTR ini Laporan keuangan ini cukup panjang Namun, dari semua yang pernah kami lihat Sebenarnya menurut kami yang Agak sedikit cukup panjang Itu yang punya panin Panin Ibaratnya panin finansial Ataupun panin first Itu coba baca lah perangkuangannya Itu sangatlah Terperinci dan banyak sekali Jadi kalau misalnya kita Gak gitu konsen Kita bisa apa ya Maksudnya kehilangan ya Kehilangan fokus mungkin ya Nah, itu sangat panjang menurut kami Ini kasnya kita lihat Kasnya oke lah ya Dia gak begitu banyak Kas pada bank 15 triunan menjadi 22 triunan Deposito meningkat juga 1 triunan menjadi 2 triunan Gunaan kas pada bank dan deposito Berjangka untuk devisa hasil ekspor Mereka ada visa sendiri ya Nah, ini sekitar 2 triunan Jadi memang seperti itu Bagusnya memang kayak gitu ya Jadi kita bisa Lebih gampang untuk memiliki semuanya ya Ini kasnya ada di jaskan Agak rinci Ini ada di bank mendiri Paling banyak Tapi kalau kita lihat di sini Junanya sudah menurun Kemarin itu mereka Taruh 3 triunan Sekarang sekitar 2 triunan Bank negara Indonesia Oh, dia meningkat Oke, semua cukup bagus Tapi yang paling banyak Meningkat itu Yang di Citibank Wah, ini mengapa nih Kok dia meningkat cukup besar ya Yang di Citibank Kas pada bank Nah, ini adalah ternyata Mereka ada bagi US dollar dan rupiah Jadi kita boleh lihat juga Nah, ini yang deposito berjangka Yang rupiah 300an miliaran Menjadi 1,1 triunan Nah, jadi kita Gak bisa bilang langsung Oh, ini berarti rupiah semua Gak bisa ya Kita boleh lihat secara rinci Ini yang US dollar US dollar pun meningkat Dari 700an miliaran Sehingga menjadi 1 triunan Berarti sudah sama dengan yang rupiah Kalau kita lihat di sini Ini rupiah, ini USD Kalau USD Mereka simpan Pertanyaan di bank OCBC Tapi menurut kami Memang ada beberapa Perusahaan yang dia simpan Di bank OCBC Ada yang di Apa Di Citibank Ada yang di Mana lagi Ada di Berhad Nah, itu banyak ya Banyak bermacam-macam itu Kasnya Kita lihat pihak ketiga Ini yang deposito berjangka Hasil ekspor Pertanyaan di mana Bank rakyat Indonesia Yang rupiah ya Nah, ini pokoknya cukup bagus Ini kos pada bank Deposito berjangka Yang dibatasi penggunanya Nah, mungkin ada yang bertanya Mengapa ada deposito yang dibatasi penggunanya Itu ada juga Ada beberapa deposito yang Gimana? Dijadikan sebagai jaminan gitu ya Nah, dijadikan sebagai jaminan Untuk pinjam uang Ada juga kayak itu Dan lain-lain Berbagai macam sih Ini informasi lainnya Ini piutang usaha Nah, kita lihat piutang usaha ini Menurun Piutang retensi Oke, dia meningkat sedikit Bagian tidak lancar Nah, ini berarti Gak gitu apa ya Dia sedikit menurun Tapi cukup bagus lah ya Dari 1,3 drunan Dari 1,1 drunan Nah, ini kita lihat Ini mereka ada bagian Belum jatuh tempo Ada yang lewat jatuh tempo Ada yang telah lewat jatuh tempo Di atas 3 bulan Jadi, mereka Langsung beri kayak gitu lah ya Tapi, semakin bagus Menurut kami Apa nih? Grup menguasai aset-aset Sebagai jaminan Untuk piutang usaha Nah, jaminan terutama Meliputi tanah Alat berat Kendaraan Grup tidak diperkenalkan Untuk menjual Wah Dan memang ada yang kayak gitu Mengapa ada yang kayak gitu? Itulah yang kami katakan Jika orang berpikir Untuk menisun lapong-pongong Itu mudah Sebenarnya gak gitu mudah Ini kita lihat dulu Yang persediaannya Persediaan Nah, ini persediaan Yang menurun suku cadang Berang jadi Menurun ala berat Dan menurun mineral Kalau kita lihat disini Yang meningkat Kayaknya Biji emas Nah, biji emas Biji nikel Suku cadang Bahan pembantu Kayak itu-itu aja Nah, itu aja yang meningkat Asli yang tadi kita bilang Ini yang piutang Ini kita lihat dulu Ini persediaan Yang dia Menurun sekitar 500 miliaran ya Nah, jadi itu Labahnya itu Kalau dia Tentang dikurangi Persediaan lagi itu Tinggal berapa Nah, itu kita Pudah juga Uang muka pembelian Wah, perolehan saham Sedikit menurun Nah, ini mungkin Karena harga saham Sudah mulai naik Jadi, kayak gitu Apa Kemarin beli banyak Ini cukup bagus Ini berarti Perusahaan ini bagus Pandi Nah, ini uang muka Pembelian persediaan Pokoknya semua itu Bagus lah Perusahaan Semua perusahaan Semoga semakin bagus Kalau kita lihat Yang tadi ya Yang piutang usaha ya Mengapa Kalau kita bilang Ini Ini investasi Para Ventura bersama ini 200 miliaran Menjadi 2,2 triunan Meningkat cukup pesat ya Investasi para Ventura bersama ya Wah, ini Kita lihat nanti Investasi para Ventura bersama itu Dimana Kok bisa meningkat cukup pesat Nah, yang tadi Pihutang itu Mengapa? Karena kita gak bisa deh Kalau mau nyusun Apapun keuangan Kita perlu tahu Jumatnya Yang utang sama kita itu Bisa bayar atau enggak Kita mau Pakai Mesinnya Sebagai jaminan Mobilnya Sebagai jaminan Tapi kita kan gak bisa Langsung tetapkan Nilainya itu berapa Nah, kita perlu lihat juga Harga jual dan lain Jadi itu agak ribet ya Kita gak bisa apa Ini disini ada Ventura bersama Mereka ada Group memikir Ventura bersama Sebenarnya berikut Wah, ini ada yang di Singapura nih Singapura Kemudian Indonesia Baru-baru aja nih PT Supro Energy Rantau Dedap Dan Suprom Energy Sriwijaya 32,7 dan 49,6% Wah, ini mereka memikir hubungan IGS Energy Trading And Cipta Kok Trading Dari Singapura 50%an Tapi ini udah agak lama ya Karena dari tahun lalu udah ada Yang baru itu Yang di Supromnya Indonesia Suprom Energy Rantau And Suprom Energy Sriwijaya Nah, kita ada disini Presentase keperluan Kefektif Berdasarkan kepemilikan Tidak langsung melalui PT Suprom Energy Nah, ini mereka Dari disebutkan juga Ada kasih keterangan Jadi bisa lebih rinci Ini cukup bagus perusahaannya Investasi jangka panjang Kita lihat ya Ini ada chat party Atau pihak ketiga Ada di Bukit Asam Tapi semua rata-rata sama ya Yang kemarin Nah, ini ada yang baru Jakarta Metro Expressway Jakarta Metro Expressway Nah, ini kita lihat dulu Bentar Nah, ini Lalu, ini kita lihat Ini Jakarta Sekitar 4,4%an ya Jakarta Metro Expressway Atau disingkat JME ya 4,4%an peningkatan Disini dikatakan Meskipun grup memikir Lebih dari 20% saham Di DIID Grup tidak memikir Pengaruh signifikan Karena sesuai dengan Perjanjian kontrak atual Dengan pemegang saham Jadi, memang Untuk perusahaan itu Banyak sekali Kajiannya Aturan Perjanjian Agreement Dan lain-lain Gitu lah ya Jadi, banyak Tekanan kita memiliki Kepemegang saham yang cukup besar Itu kalau misalnya Ada penjajian atau gimana Itu terkadang bisa apa juga ya Bisa Banyak Kayak gitu Berpengaruh Banyaknya Dia investor pasif Atau aktif Nah, itu ada-ada juga Yang kayak gitu Nah, itu tergantung Mereka sendiri lah ya Ini utang usaha Karena ini Perusahaan ini Tergantung internal mereka Pokoknya Semoga Perusaha makin bagus lah ya Ini utang usaha Pihak ketiga Ada rupiah 26 triliunan Jadi, 28 triliunan Oke Cukup Ini utang usaha ya Tapi, kalau misalnya Utang usahanya untuk yang produktif Oke lah ya Cukup bagus Karena semua rata-rata perusahaan Dia pinjam uang Bawa cetak keuntungan Bawa bayar Banyak Kalau bisa melibu bunga Berarti kan untung Nah, kayak gitu lah ya Jadi, semua cukup bagus tuh Ini dia Ini dia Ini moda saham Nah, kita lihat disini Moda saham itu Masih dipegang oleh PT Astra International Sebagai pemegang saham terbesar Kurang lebih 59,5%an Untuk direct-to-direct-to nya Itu pegangnya Gak gitu banyak loh Nah, ini kita lihat disini PT Astra yang pegang Masih yang paling banyak Nah, ini kami ingat Yang kemarin ya Yang kemarin Pak Loking Hong Pernah cerita Bahwa Kemarin beli Dulu-dulu ya Beli saham UNTR Kemudian naik buka gaya lipat Anak usaha dari Astra Kemudian dapat cuan lagi Setelah krisis Krismon ya Nah, ini cukup bagus sih Menurut kami Untuk Pak Loking Hong Ini ada final interim Ini dividen ya Oke, soal ini Sudah lewat sih Sosial sudah pada tahu semua Pendapatan bersih Kita lihat Wah, ini dari penjualan Pihak berrelasi Penambahan batubara Menurun Kemudian mesin konstruksi Mungkin meningkat Kita lihat yang pihak ketiga aja lah ya Disini industri konstruksi Dia berkurang juga Oke Penambahan batubara Rata-rata berkurang ya Kalau kita lihat disini Rata-rata berkurang Nah Oke, sebenarnya bukan rata-rata lagi Ini cuma satu yang meningkat Penambangan emas dan mineral lainnya Wah, itu aja yang meningkat Kemudian pendapatan jasa Nah, oke lah Pendapatan jasa Dia agak meningkat juga Ada kontraktor penambangan Dia pun meningkat Dari industri konstruksi Juga meningkat Ini rata-rata meningkat lah ya Oke, cukup bagus Ini ada bebannya Pemakaian bahan bakum Yang agak tinggi sih Bebang produksi Perbaikan dan pemeliharaan Oke Dia meningkat cukup bagus Sebenarnya memang Perbaikan dan pemeliharaan itu Wajib ya Imbangnya itu perlu Makin meningkat cukup bagus Tapi kalau ternyata Itu kita perlu lihat Manajemennya lagi Apakah manajemen itu Ada up harga Atau gimana Semua perlu kita Selidiki Nah Itu tergantung Dalam perusahaan ya Bebang lain-lain Bersih pendapatan dividen Oke Dia menulis sedikit Untuk atas pendapatan hasil Tertak Oke menulis sedikit Nih Yang penting-penting Kerugian nilai Tukar mata uang asing Dari kemarin Rugi 200an miliaran Sekarang menjadi Rugi 600an miliaran Kenapa Mengingkat cukup besar Kemungkinan besar Karena mereka Ada pegang Kayak USD Dan lain-lain gitu lah ya Nah kita gak tahu Apakah mereka Pengen di harga berapa Turun di harga berapa Nah tapi itu Cukup wajah sih Cukup wajah Nanti kalau dia Meningkat lagi Jadi untung Gitu-gitu aja lah ya Yang penting Pusahannya itu Mencatatkan laba Laba Kalau makin meningkat Cukup bagus Hutang Kalau makin menurun Cukup bagus Eh hutang Kau produktif Makin bagus Gitu-gitu lah ya Ini kita skip Ini udah rata-rata Ke yang umumnya Kalau kita ada di sini Baiklah itu Sehat dari kami Sekian dan terima kasih Saya investasi Terima kasih Terima kasih telah menonton